Halo selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel youtube Angnery Tutorial kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi kipas angin merek Sino ataupun merek yang lain Mio Sino yang di Indonesia atau perakitan Indonesia ini kita hidupkan hanya muter saja seperti itu jadi hanya kiri kanan, kemudian untuk kipas tidak berputar kita bantu putar menggunakan tangan, dia baru bisa berfungsi kemudian kalau misalnya baru berfungsi, ada bunyi kasar seperti itu ini kita coba tes coba kita tes untuk kiri kanan berputar untuk posisi kiri kanan, tetapi kipas tidak bisa berputar biasanya kiri kanan saja ini biasanya kalau kita biarkan terus-menerus maka kumparan ataupun lilitannya akan panas karena dia tidak berputar untuk poros asnya jadi itu poros asnya biasanya ada karat di bagian bosnya sudah tidak ada lagi minyak ataupun grease biasanya seperti itu jadi kita kali dengan cara kita tetesin minyak saja biasanya minyak mesin jahit ataupun minyak sayur kayaknya sudah bisa jadi kalau misalnya masih tidak bisa kita ganti busingnya ataupun bosnya itu biasanya lebih bagus kita ganti menggunakan bearing tapi bearing itu agak lumayan mahal sekitar Rp10.000 untuk satu buahnya paling murah kemudian untuk pasangan kita harus dimodifikasi sedikit ini kalau misalnya menggunakan bos tinggal kita buka bongkar kita pasang lagi kemudian kita kasih grease kalau misalnya tapi ini kayaknya cukup bisa kasih grease saja itu umur mungkin baru satu tahun ini hanya berfungsi kiri kanan saja ini kita bantu menggunakan tangan itu baru bisa langsung kita bongkar saja kemudian kita kasih minyak ini cukup hanya modal obeng saja kemudian minyak bisa minyak sayur juga bisa tepul minyak oli kayaknya sudah bisa juga langsung kita turun bongkar ini sudah kita turunin mau kita bongkar ini kita sudah siapin minyak mesin bisa juga minyak mesin singer biasanya mesin jahit kalau misalnya kita beli di toko obras biasanya jahit di pasar minyak mesin seperti minyak oli tapi lebih ancir ataupun minyak solar ataupun minyak oli saja itu biasanya bisa ataupun minyak sayur bisa juga minyak goreng kalau misalnya tidak ada langsung kita bongkar langsung kita bongkar saja bagian depan ini mesin sino ini mati di Indonesia dia tidak menggunakan gigi di bagian belakangnya dia menggunakan motor jadi motor langsung ke PLN kita lepas ini tidak seperti merek merek yang maspion ataupun kosmos dia masih manual ini sudah menggunakan motor sudah agak canggih sedikit ini 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 sudah lumayan menggunakan motor singkronis atau motor untuk kiri kanannya dari pada kita beli yang merek-merek Kospion itu akan lebih mahal ini paling sekitar Rp150.000 yang berapa ini kalau perlu cari yang ada singkron jadi tidak ada untuk puter kiri-kanannya di bagian samping yang punya on-off saja ini puter seperti itu ini satu untuk speednya kemudian ini untuk roll kiri-kanannya ada tulisan roll seperti ini nah jadi cari yang merek seperti ini ataupun yang bentuknya seperti ini ini lebih agak canggih sedikit di awet untuk motor kiri-kanannya dibanding menggunakan yang model roll ini sebenarnya tidak perlu dibongkar tapi kita bongkar untuk isi minyak di bagian dalam jadi dibongkar semuanya saja Hai setelah bawa terbongkar kita bisa lepas aplatnya penguncinya kiri-kanan Hai tarik pakai ini ini eh motor sinkronis motor tipe 50 ini kalau misalnya rusak bisa beli di online bisa ini biasanya untuk dipakai biasanya untuk penetas telur otomatis kita gunakan motor ini jadi untuk ciri kanan ini masih manual bagian bawahnya tapi dia dihidupkan oleh motor ini biasanya untuk menggunakan sering di mesin penetas telur yang otomatis bergerak sendiri kita atur menggunakan timer ataupun di kipas angin yang model tegak yang ada motornya itu biasanya yang model segi 4 tapi model duduk seperti itu ini kita buka semua saja kipas angin sudah agak lumayan canggih jika misalnya giliki pasangnya Made in Indonesia ataupun buatan Indonesia cari yang menggunakan roll motor seperti ini jadi lebih awet untuk motornya yaitu gerak kiri-kanannya di kalau misalnya mau cari yang murah kipas angin cari yang ada motor singkron bagaimana cara mengetahuinya kita cek di bagian bawahnya ada tulisan roll ada untuk pengaturnya kemudian untuk speed jadi ada dua jadi tidak ada di bagian atas untuk mengkoneksikan ataupun menghidupkan gigi untuk motornya itu yang sering habisnya gigi di bagian belakang kalau model motor seperti ini lebih awet di carisan seperti ini untuk mengetahuinya kita cari cek saja yang ada ada tulisan roll ataupun ada speed dan rollnya seperti itu ada pengaturnya seperti ini langsung kita ini kita kasih minyak di bagian aslinya kita kasih minyak karena ini misalnya kita putar bisa menggunakan tangan agak keras nyangkut seperti itu ada bunyi seperti ini ini menandakan dia kering kasih di bagian belakang juga bisa kita kasih minyak langsung saja ini kita kasih minyak kita kasih minyak di atasnya seperti ini saja bisa minyak misalnya tidak ada bisa menggunakan minyak goreng bisa kita kasih minyak goreng bisa kita kasih minyak goreng bisa kita kasih minyak goreng bisa kita sambil hidupin juga bisa misalnya kita bantu bagian bawahnya biarnya tidak kena juga bagian ujungnya bagian belakang sudah lembut, ini keras sekali, bagian ujung yang nyangkutnya sudah lembut, bisa kita tes biasanya langsung muter, langsung muter, tidak ada bunyi kresek kresek lagi bergerak segeri untuk motor sinkronisnya ataupun untuk roll kiri kanan ini sudah tidak ada bunyi lagi, sudah lembut, bisa kita sambil di ujung kita kasih minyak jadi di bagian ujung bosnya ini yang nyangkut, ini kita isi disini tadi tidak ada pengaruh tapi disini yang ada pengaruh langsung, tidak apa-apa kita kasih juga disini ada pennya, di bagian tengah untuk pennya ini sudah selesai, kita rakit jadi tanpa modal, kalau misalnya tidak ada minyak mesin, bisa kita ganti minyak oli misalnya kita mau ganti oli motor, kita ambil sedikit, bisa ataupun misalnya tidak ada, bisa minyak goreng, pasti ada semua saya kira cukup sekian, ini kita rakit sudah kita anggap selesai karena ini sudah bisa berfungsi dengan sempurna saya kira, mudah-mudahan ini bisa bermantu teman-teman yang mengatasi mesin ataupun kipas angin yang buatan Indonesia hanya bisa untuk kiri kanan saja atau roll kiri kanan saja yang bisa berfungsi tetapi bagian kipasnya harus kita bantu putar, kemudian baru bisa berputar kemudian ada bunyi kasar seperti itu itu biasanya asnya saja yang kehabisan minyak ataupun nyangkut karena ada karat jadi kita kasih minyak saja sudah selesai untuk minyaknya bisa mesin jahit ataupun misalnya oli motor misalnya tidak ada, bisa minyak goreng saya kira cukup sekian saja mudah-mudahan ini bisa membantu kalau misalnya ini bermanfaat di like saja kalau misalnya ini berguna bisa di share kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar seperti itu sekian saja sampai jumpa di video selanjutnya salam sukses